Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video channel nasib dan hoki kali ini, akan membahas mengenai tujuh woton Jawa yang bisa membuat mantan gagal move on, mereka adalah pemilik kesaktian ajian pelet jaran goyang. Niat ingsun matek ajiku si jaran goyang, tak goyang ning tengah latar, cemetiku sodo lanang, upet-upetku lawe benang. Begitulah sepenggal mantra dari salah satu ilmu pelet paling sakti di Nusantara, yaitu pelet jaran goyang. Berdasarkan sejarah dan asal-usulnya, diketahui bahwa pelet ajian jaran goyang merupakan ajian yang diciptakan oleh seorang empu sakti yang bernama Kibuyut Mangun Topo. Kibuyut Mangun Topo menyusun sebuah kitab yang berisi tentang berbagai rahasia ilmu percintaan, dan diberi nama Mantra Asmara. Menurut cerita, kitab Mantra Asmara ini sempat direbut oleh Nini Pelet, dan digunakannya untuk memuluskan perbuatan jahatnya. Dengan ajian pelet jaran goyang, yang memang tertulis di kitab tersebut, Nini Pelet berhasil menaklukkan banyak laki-laki, termasuk Raja-Raja Jawa zaman dulu. Kibuyut Mangun Topo sendiri setelah meninggal dimakamkan di desa Mangun Jaya, yang terletak di Indramayu Jawa Barat, dan hingga kini, makamnya tidak pernah sepi dari peziarah, tentunya oleh mereka yang ingin mempelajari ilmu pelet maha dasyat itu. Paranormal atau peziarah yang datang ke makam tersebut, mengaku sering melihat harimau jadi-jadian saat tengah malam, terutama pada malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Legi, mereka percaya harimau tersebut merupakan hodam pendamping Kibuyut Mangun Topo. Hodam pendamping Kibuyut Mangun Topo ini, memiliki fungsi utama sebagai hodam pemikat dan pengasihan, hal itu karena hodam ini juga memiliki ilmu dari kitab mantra asmara, yaitu pelet jaran goyang. Para praktisi spiritual yang mencoba berkomunikasi dengan hodam tersebut, menyebutkan bahwa hodam ini akan sangat cocok dengan orang yang memiliki woton-woton tertentu. Disebutkan ada tujuh woton jawa yang dikatakan cocok dengan energi hodam pendamping ini, sehingga apabila mereka berselaras, maka otomatis akan memiliki energi kesaktian pelet jaran goyang. Tujuh woton jawa ini, akan bisa membuat sang mantan gagal move on, meskipun sudah tidak lagi menjalin hubungan, namun wajah pemilik tujuh woton ini akan selalu terbayang, dan tidak akan bisa melupakannya. Woton jawa pertama yang punya kesaktian pelet jaran goyang adalah, woton seninpon. Woton seninpon akan membuat sang mantan gagal move on karena sifat-sifat baik yang dimilikinya, woton ini lebih suka mengalah ketika terjadi perselisihan. Dalam menjalani sebuah komitmen, seninpon adalah tipe orang yang lemah lembut, woton ini akan lebih dewasa dari pasangannya, karena memiliki sifat yang lebih suka mengalah. Woton seninpon, juga memiliki budi bahasa yang lembut, sehingga orang yang bersamanya akan merasa betah dan nyaman. Tipe orang seninpon, ketika ingin mengakhiri sebuah hubungan, adalah orang yang lebih suka diputuskan daripada memutuskan, karena dia tidak ingin mantannya terluka dengan kata-katanya. Woton kedua yang juga bisa memiliki kesaktian pelet jaran goyang adalah, woton seninpon. Woton seninpon akan selalu memberikan kenangan tersendiri bagi sang mantan, kenangan paling indah dan yang tidak pernah bisa dilupakan. Senin kliwon adalah pribadi yang terkadang seringkali terbawa emosi, sehingga acap kali sering marah kepada pasangannya, namun senin kliwon juga seorang yang berjiwa pemaaf. Sehingga dengan wataknya yang mudah memaafkan kesalahan orang, woton jawa ini juga akan mudah dalam memperoleh kasih sayang. Meskipun juga termasuk orang yang tegas, namun senin kliwon mempunyai sisi seorang yang lemah lembut, yang mau mendengarkan keluh kesah pasangannya. Dalam menjalani suatu komitmen dengan pasangannya, woton senin kliwon juga merupakan orang yang setia. Oleh sebab itulah, seorang mantan akan sulit move on dari senin kliwon. Woton ketiga pemilik kesaktian jaran goyang yang bisa bikin mantan gagal move on adalah, woton Rabu Legi. Mantan dari woton Rabu Legi, akan memiliki perasaan menyesal, bahkan ingin berbaikan, dikarenakan woton Rabu Legi adalah orang yang apa adanya. Rabu Legi tidak menyembunyikan apapun ketika sudah mantap dalam menjalani suatu hubungan. Hal ini bertujuan agar tidak ada dusta di antara mereka, woton ini juga memang tulus apa adanya, dan tidak munafik. Woton Rabu Legi, tidak segan menolong pasangannya dalam hal apapun. Dirinya selalu tulus dan ikhlas, oleh sebab itu juga dirinya memiliki banyak kawan. Dalam suatu komitmen, woton Jawa yang satu ini juga acap kali menjadi pihak yang selalu tersakiti. Hal itu karena memang wataknya yang tulus dalam mencintai pasangannya. Woton urutan 4 yang bisa memiliki kesaktian ajian jaran goyang dan bikin sang mantan gagal move on adalah woton Rabu Gliwon. Mantan woton Rabu Gliwon, butuh waktu yang lama untuk melupakan kenangan yang dulu pernah ada, bahkan sering timbul keinginan untuk menjalin hubungan kembali dengan woton ini. Rabu Gliwon begitu membekas di hati sang mantan, karena woton ini memiliki sifat lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, dirinya selalu berusaha menjaga terciptanya suasana rukun dalam suatu hubungan. Rabu Gliwon juga pribadi yang peka terhadap perasaan dan suasana hati pasangannya. Woton ini mampu dalam menenteramkan gejolak dan keresahan batin orang yang dikasihinya. Caranya berbicara dan betutur kata yang mengandung kelembutan, juga akan memberikan rasa kangen tersendiri kepada sang mantan. Woton kelima yang akan membuat mantan gagal move on adalah woton Kamispon. Kamispon secara magis mempunyai daya pikat yang luar biasa. Woton ini terkenal dengan potensi turunnya wahyu kembang kantil, yang akan menjadikannya sebagai magnet untuk lawan jenisnya. Woton ini juga merupakan seorang pengayom, mampu memberikan rasa tentram bagi pasangannya. Oleh sebab itulah sang mantan akan gagal move on ketika berpisah dengan woton ini. Sosok Kamispon juga adalah orang yang fokus dalam melakukan pekerjaannya. Dirinya juga hemat dan pandai dalam mengelola keuangan, sehingga rata-rata orang Kamispon akan tertata kehidupannya. Woton selanjutnya yang akan bisa membuat mantan gagal move on adalah woton Jumat lagi. Baik pria ataupun wanita Jumat lagi, merupakan orang yang jujur dan suka berterus terang, mereka adalah tipe orang yang tidak suka menjalani suatu hubungan yang penuh kepalsuan. Woton Jumat lagi, juga bukan orang yang selalu perhitungan dengan pasangannya, wataknya murah hati, dirinya tidak sungkan turun tangan untuk meringankan beban orang yang dicintainya itu. Sifat dan tingkah lakunya selalu akan menjadi bagian dari kenangan terindah bagi sang mantan. Waton terakhir yang bisa membuat mantannya gagal move on adalah waton Saptupon. Saptupon merupakan orang yang bisa ngomong terhadap pasangannya, sifatnya yang sabar akan mampu meredam gejolak yang terjadi di dalam hubungan asmaranya. Saptupon juga mudah memberi maaf, terutama ketika pasangannya sudah mengakui kesalahannya. Pribadi waton ini pada dasarnya adalah orang yang setia. Sifat-sifat baik Saptupon ini, akan membuat sang mantan merasa bahwa Saptupon adalah pasangan terbaik yang pernah menjalin hubungan dengannya. Demikianlah tujuh waton Jawa yang dapat membuat sang mantan gagal move on, yang sekaligus adalah pemilik kesaktian ajian jarang goyang. Jika waton Anda termasuk ke dalam salah satu waton yang disebutkan, Anda sangat beruntung, karena Anda adalah orang yang tidak bisa dilupakan oleh seseorang yang memendam rasa di sana. Semoga video nasib dan hoki ini akan membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Sebagai penutup, admin doakan, agar Anda sekeluarga selalu hidup dalam kerukunan dan kelimpahan. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.